Kalau orang musa itu pertama itu harus sabar, telaten, kalau orang Jawa bilang itu telaten, legowo, ikhlas, dan mau capek. Sebenarnya itu kalau orang jualan itu memang resiko. Kalau kita kerja, cukup modal kita itu hanya modal dengkul, yang penting kita sehat, itu bisa kerja. Nah kalau orang jualan itu modalnya duit, jadi ada enaknya ada susahan juga. Enaknya itu kita nggak disuruh orang, nggak enaknya ya resiko. Tapi kalau kita udah punya niat untuk berdagang ya harus kita siap menanggung resikonya gitu mas. Kalau itu semua juga nggak seterusnya rugi gitu, jadi ada bulak-balikannya. Awalnya kita buka itu es campur dulu, terus ada nambah dikit-dikit lagi, terus ke warung sembako juga. Akhirnya memutuskan untuk coba-cobalah gimana ya bikin usaha kitanya, jual nasi. Lama-lama-lama kesini ya alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ketemu inilah pandemi kemarin itu, nggak boleh titik kumpul, nggak boleh datang pager kanan-kiri ditutup, portal ditutup-tutupin. Nah aduh bagaimana caranya ya ya Allah, bagaimana caranya ya. Aku kan segala-galanya ada kulkas, ada TV apa itu kan kreditan. Mas, datang Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam Mas. Aduh Mas, gini hari mana kena pandemi kok, lagi libur dulu ya setop ya. Jangan-jangan deh, tunggu-tunggu, kita bicara ya Bu, kata-kata. Bagaimana ini ada solusinya membuka ini ada bebek goreng, bikin tajir. Aduh terus bagaimana caranya Mas, Bu, Aduh punya uang 3 juta itu untuk pemulanya. Mudah-mudahan, gimana Mas, kalau kita cicil separuh dulu ya. Oh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa boleh kok dicicil. Insya Allah ya Mas, saya coba. Nah begitu. Itu kan masih keadaan pandemi banget ya. Masih. Ada pikiran takut nantinya. Oh nggak, nggak, saya gini aja. Ya Allah bagaimana saya tuh bisa kembali hidup lagi seperti semula gitu Mas, Pinsiman. Modalnya ya nekat aja. Pokoknya dengan uang itu jadi saya cari separuh dulu. Bagaimana caranya ya nanti yang penting. Ini Alhamdulillah dipertemukan jalan. Sampai sekarang ini Alhamdulillah menolong banget. Jadi adanya si bebek ini membantu banget saya buat bagi saya. Nah terus saya kan ada keterampilan sendiri juga nih. Ada punya bisa bikin ayam kremes, lele. Bagaimana ya caranya saya itu bisa maju lagi. Nah Bu, dulu waktu pertama yang bebek itu bebeknya udah kremes belum? Belum. Oh bebek biasa. Bebek biasa, bebek goreng dan bebek bakar aja. Jadi tuh aku tuh ya punya ide aja. Kan awal-awalnya nyoba dulu ngeliat di Youtube juga. Nah ini kalau adonanya bahannya apa ya Bu? Kalau belas lalu Bu? Bahannya terbuat dari tepung capioca. Iya. Terus telur. Iya. Oh ada samburan telurnya. Ada. Perasaan ananya agak kuning gitu ya Bu ya? Iya, yang bikin cakep tuh. Telur terus pakai bumbu kaldu ayamnya. Terus sama kasih kaldu ayam rohiko gitu. Tuh kan. Oh iya cepet ya Bu ya. Itu pakai api yang gede apa yang kecil? Yang gede. Yang gede. Kalau apinya kecil nanti cenderung tidak mekar gitu. Nah ini ada tempe. Ada tempe. Ada tabu. Ada lele pula. Jadi kalau ada yang pesan lele ada lele. Ada lele. Ada bebek juga. Bebek kermes. Nah ibu kalau dari harga Bu berapaan Bu? Kalau dari harga kalau untuk ayam seperti ini 20 ribu komplit. Ada udama nasi sama sambal lalapan terus tahu tempe. Ibu nah ini bukannya jadi jam berapa sih Bu? Sekitar jam 9 sampai malam jam 9 malam. Jadi ibu jualannya pagi sama malam ya ada lagi ya? Beda usaha gitu. Beda-beda. Nah pagi nasi uduk sama nasi kuning. Nah terus nanti langsung menyusul ke ayam kermes, pecel ayam, pecel lele, pecel bebek. Mantep. Ya balik seperti itu Bu? Ya alhamdulillah. Puat ya Bu ya? Alhamdulillah insyaallah. Berka Allah SWT sehat. Ini bumbu kuning. Ini bumbu kuning untuk dinasi. Ini bumbunya rempah-rempah. Rempah-rempah. Digoreng apa direbus? Direbus. Nah begini. Tapi lebih bagusnya ditual karena nanti kalau taruh di dalam ini mateng. Oh iya jadi layu gitu ya Bu? Layu sebelum dimakan. Nggak segar. Nah begini. Nah ini mau bikin lele kermes ya Bu? Nah ini lele mas. Ini lelenya udah dibumbuin dulu ya sebelumnya. Udah dimanilasi dengan bumbu. Nah sekarang tinggal ini aja. Udah dibumbuin ditambah bumbu kermes lagi ya Bu? Ini memang benar-benar dipakai tangan karena ini buat bikin ujian-ujiannya ini harus dengan tangan. Kalau bukan berarti kita jorok ya sebenarnya harus dipakai begini tapi nggak jadi. Harus pakai tangan. Nanti dikasih lagi ya tepungnya. Ya jadi dihujani lagi. Nanti lagi. Nanti lagi begini. Nah ini yang bikin. Ternyata hujan bukan cemen air ya Bu? Nah bukan cemen air nih. Hujan tepung. Hujan kermes nih. Hujan gerimis nih. Nah tuh. Nah kan yang bikin santut tuh ini. Tuh seperti ini. Lokasinya di mana? Lokasinya di Waduk Tanjung Duren. Patokannya apa ya Bu? Patokannya Mall Ciputra. Belakang Mall Ciputra ya. Kalau mau ke sini jadinya belakang Mall Ciputra. Gampang tempatnya strategis bilang aja ke Waduk Tanjung Duren. Bu-Ibu kalau di online ada nggak sih Bu? Di online Alhamdulillah Mas. Udah masuk ya. Namanya apa Bu kalau di online? Ayam kermes juga. Ayam kermes. Nah ini sambalnya sambal apa nih Bu? Ini ada ya sambal ijo. Ada pula sambal merah. Sambal ini sambal bawang. Nah ini sambal ijo nya. Dulu waktu pertama buka bebek dapet berapa Bu? Pertama buka bebek dapet 1.550.000. Itu hari pertama? Hari pertama. Nah bu kalau sekarang bu kalau abetnya berapa? 1.700 ke 2.000. Ya begitulah dengan kita tuh itiar kita, kesabaran kita, keikhlasan hati kita. Itu jadi semua ya dilewati Alhamdulillah. Yang jelasnya kita bersujud kepada Allah aja lah. Satu saat ketujuan kepada Allah memohon, meminta berkelu kesah tuh kepada Allah. Ternyata Alhamdulillah Allah membukakan pintu jalan. Ya sampai sekarang inilah Alhamdulillah Subhanallah berkah, berkahnya Allah ya Alhamdulillah. Ibu punya keinginan Bu yang perlu kesampaian Bu? Ya punya. Ya punya. Insya Allah kepinginan kita tuh naik haji. Jadi ya Allah berkailah hidup nama ini. Jalangin dengan ikhlas atas kehendakmu. Semoga nanti aku bisa naik haji, menunaikan ibadah haji itu memenuhi panggilan Allah itu. Tuh Mas, punya memang punya cita-cita tuh. Punya. Ada gak sih itu kunci kandaran usahanya Bu? Ya berdoa, itiar, puasa senat kumis, iya. Ya Alhamdulillah. Ya saking kita memohon itu tadilah Mas. Insya Allah kesampaian atas apa yang kita pinta, yang kita cita-citakan seperti itu. Bagaimana cara Ibu mensyukuri atas resipi yang ada Ibu dapat? Ya kita tuh ya selalu bersyukur, bersedekah. Jadi kita tuh ya Alhamdulillah semua itu kita syukuri. Atas apa yang kita dapatkan ini semata-mata bukan hanya buat kita sendiri. Harus ada yang disedekahkan. Jadi Insya Allah Alhamdulillah yang udah alami kita ya sembari jalan, sembari bersedekah, sembari beribadah begitu. Terima kasih telah menonton.